Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 49 tamat. Segera terdengar suara Nona Hoan, orang itu sudah hilang kecerdasannya, dia telah tak berkuasa lagi atas dirinya. Kedua Mata Su Hong Tai Su terbuka lebar dan tajam mengawasi ketuanya itu, ia melihat Mata orang tak bersinar dan wajahnya diam saja, ia percaya sebenarnya perkataan si Nona. Tapi ia menoleh ke sisi kiri dan kanannya, untuk bertanya, Sute, siapa yang mau keluar untuk menawan dahulu pemberontak dan pengkhianat itu Suie yang akan mencoba, demikian satu jawab dari Suie Tai Su. Dialah si manusia murtad yang menerbitkan bencana juga, berkata Su Hong. Kalau dia tak dapat ditawan hidup-hidup, hajarlah dia mampus dengan tongkat Suie Tai Su mengangguk. Aku Suie mentaati perintah Su Heng katanya, seraya ia terus bertindak maju sambil membawa tongkatnya. Itai melihat Suie mendatangi, ia mengawasi, akan tetapi sikapnya atau gerak-geriknya menyatakan dia tidak kenal paman guru itu. Maka juga melihat demikian bukan main mendongkolnya Suie. Orang terkutuk, mari terima kebinasaanmu bentaknya. Dan segera dia menyerang. Walaupun dia nampak seperti kurang ingatan, Itai tahu bahwa dia dibentak dan diserang, begitu serangan tiba, dia berkelit untuk segera membawa menyerang. Dia bertangan kosong tetapi dia tak takut. Suie berkelit. Lagi sekali ia menyerang. Itulah serangan tongkat naga hijau masuk ke laut Cecai berkelit pula. Lagi-lagi dia membalas menyerang, dia awas dan gesit. Maka dua orang itu segera bertarung dengan seru sekali. Karena dua-dua mereka sama liahainya. Nona Soat Kun menyaksikan pertempuran itu, bukan dengan matanya hanya dengan telinganya. Ia memasang telinga sambil memandang ke kalangan pertempuran di sisinya Soat Gie yang menonton benar-benar, ia selalu mengerak geraki tangannya, guna memberikan keterangan tentang jalannya pertempuran itu. Dibanding dengan masanya dia masih berada di Siaulim Siye, kepandainya Itai telah maju jauh berkata Sinona selang sekian lama. Belum tentu Suie Itai Su dapat mengalahkan dia, itulah salah satu pukulan dari 72 jurus simpanan dari Siaulim Pei. Namanya ialah Tangan Arhat Suci karena itu Suie Kontan terdesak mundur ke samping hebat Itai. Walaupun dia nampaknya telah kehilangan kecerdasannya, di waktu berkelahi, dia tetap masih mengingat baik ilmu silatnya. Dia segera mendesak lawannya. Saling susul dan menyerang hingga empat kali, pertama kali saja, Suie repot, apapula setelah ia terdesak itu. Maka satu kali dadanya disentuh tangannya Itai, hingga ia mengasih dengar suara tertahan, menyusul mana tubuhnya terlenggap. Di antara saudara-saudara setingkatnya, Suie adalah yang tabiatnya paling keras, maka itu serangan Itai membuat ia sangat gusar. Ia tidak segera roboh cepat luar biasa, ia dapat memperbaiki diri, setelah mana, ia tak menantikan satu detik pun, Sekarang luar biasa ia membalas menyerang Itai tidak menyangka bahwa orang masih bisa membalas menyerang padanya, bahkan ia tidak sempat menangkis atau berkelit ketika tangan Suie tiba. Ketika itu, tongkat Suie ini telah terlepas, serangannya itu tepat mengenai Iga. Sangat hebat kesudahannya saling serang itu, setelah serangannya itu mengenai sasarannya tubuh Suie segera roboh terkulai, bahkan jiwanya terus melayang. Karena hajaran Itai adalah hajaran kematian tapi Itai pun tidak lolos dari petaka. Hajaran Suie membuat dua batang tulang rusuknya patah, tubuhnya terus terhuyung, sedangkan mulutnya menyemburkan darah hidup Suhong memang senantiasa siap sedia. Melihat Itai luka, ia melompat kepada keponakan murid atau ketua yang murtad untuk menyambar mencekal lengan kanannya justru ia maju menangkap Itai itu, justru dari pihak lawan dua orang berlompat maju ke arahnya. Teranglah kedua orang musuh itu berniat menolongi ketua murtad dari Siaw Lim Sia itu. Sementara itu, di saat Suie melakukan serangan pembalasannya itu, Soat Kun telah memutar tubuh ke arah Coh Siaw Pek. Nona ini terus-menerus memperhatikan jalannya pertempuran serta suasana di sekitarnya. Atau lebih benar Soat Gie adalah yang melakukan pengawasan dengan tajam dan senantiasa dengan pencetan tangannya kepada tangan kakaknya memberitahukan segalanya kepada Seng kakak. Beng Cu berkata si Nona, suaranya agak kesusumu Suhayah Beng Cu berada di dalam Toatian itu, lekas Beng Cu bertindak jangan tunggu waktu lagi. Inilah saatnya patuh bekerja sekalipun Nona Hoan bicara dengan cepat, jalannya pertempuran bagaikan melombainya, demikianlah selagi ia mengakhiri kata-katanya kepada ketuanya, Seng Beng Cu Siaw Pek. Pertempuran berlanjut dengan sangat cepatnya, ialah ketika itu Su Hong sudah menangkap tangan Ittai dan dua orang lain dari Seng Kiong Sin Kun sudah berlompat kepada Tiang Lok O dari Siaw Lim Sia itu Siaw Pek pun selalu waspada. Maka juga selekasnya mendengar anjuran si Nona dan ia melihat dua orang musuh muncul untuk mengganggu Su Hong Taisu, ia segera mencelat maju sambil berseru, sementara Golok Pembasmi sudah berada di dalam genggamannya. Hanya dengan satu kelebatan bagaikan kilat, munkratlah darah berhamburan berbareng dengan dua kali jeritan yang hebat, yang disusul dengan jatuh terbantungnya empat buah tubuh karena Golok Pembasmi sudah menguntungkan tubuh dua orang musuh itu menjadi masing-masing dua potong, kutung sebatas pinggang mereka. Maka pihak musuh kaget bukan main menyaksikan kejadian hebat itu. Bahkan Su Hong juga kagum tak kepalang hingga ia berkata di dalam hatinya. Bukan main hebatnya patuh. Dia tak kalah dengan jurus ilmu silat yang manapun dari Siaw Lim habis membinasakan kedua jago dari Seng Kiong Sin Kun, Siaw Pek menoleh ke Nona Hoan yang tuna netra. Nona tanyanya, bagaimana sekarang? Apakah perlu kita basmi musuh yang di luar dahulu atau segera menyerbu kesarang lawan bukankah jumlah musuh di luar Seng Kiong berjumlah hanya kira-kira 200 jiwa balik bertanya si Nona. Tak salah sahut Siaw Pek cepat. Hanya sekelebatan ia menyapu dengan sinar matanya kepada musuh. Tapi kita tak perlu bertempur bergumulan dengan mereka itu cukup bersama beberapa orang tiang loko dari Siaw Lim Sie. Dengan menyerbu kepada mereka itu, dapat kira melabraknya hingga mereka nanti buyar sendirinya, Nona Hoan menghela nafas. Itulah benar bilangnya tapi itu bukanlah kira yang sempurna. Kebinasaan seratus orang lebih di dalam satu saat aku rasa terlalu kejam. Pasti tindakan kita semacam itu sudah berada di dalam perhitungannya Seng Kiong Sin Kun yang cerdik itu. Itu bukan kira yang memutuskan dan suaranya si Nona berubah menjadi tinggi hingga terdengar oleh pihak musuh. Demikianlah dari balik kabut terdengar satu timpalan yang keras. Benar begitu suara timpalan itu bukan kira yang memutuskan. Mereka lah orang-orang yang berbaja, jumlah banyak dari mereka tidak berarti apa-apa katanya lagi lantang. Nada suara itu, yang nyaring beda daripada suara yang semula tadi. Suara ini mestinya suara dari Seng Kiong Sin Kun sendiri. Dengan memegangi bahu adiknya, Soat Kun bertindak perlahan ke depan Toatian. Di situ ia segera memperdengarkan suaranya yang tinggi halus oleh karena pemandangan kedua belah pihak sama satu dengan lain. Sekarang pastilah kita sudah dapat berbicara langsung, bukan dari dalam kabut segera terdengar jawaban seorang yang suara serak. Aku mohon bertanya, kedudukan Nona sebagai apa demikian suara itu menanya. Tanpa bersangsi Nona Hoan menjawab akulah orang Kim Tubun katanya tegas. Siaw Pek segera menambahkan. Dan aku yang rendah adalah Beng Cu dari Kim Tubun. Nona ini mempunyai kekuasaan penuh untuk mewakili partai Kim Tubun. Kami juga Su Hong mengasih dengar suaranya. Kami dari Siaw Lim Si Ye, kami juga dapat diwakilkan oleh Nona ini demikian ketua Siaw Lim Be itu, yang sekarang sudah menaruh kepercayaan penuh kepada murid yang cacat metode dari Amar Hum Hoan Tiong Beng. Beda dari barusan, di dalam Toatian terdengar tawa ejekan yang disusul dengan suara dingin ini. Tidak ku sangka bahwa seorang Nona muda sekali sebagai kau tetapi telah mendapat kepercayaan dan kekuasaan begini besar, Soat Kun tertawa hambar. Bagusin Kun, kau telah menginsafi suasana demikian katanya sabar kau telah melihat keadaan yang sebenarnya, kau telah mengerti bahwa pertempuran tak dapat diputuskan dengan pertarungan pergumulan yang kacau balau. Pertempuran semacam itu cuma akan menambah banyaknya roh-roh yang berpenasaran dan tak ada perlunya. Buat pihakmu cukup sudah asal kau dapat membinasakan beberapa orang kami yang termasuk pemimpin, itu sudah berarti kemenangan pihakmu. Jikalau kita toh mesti perang bergumulan itu, pihak kami berada jauh lebih kuat, di dalam tempo tak satu jam, dapat kami membuat muka istana ini penuh dengan bergeletaknya 200 mayat. Teranglah Seng Kiong Sin Kun menginsafi baik sekali kata-kata si Nona, maka tak terdengar pula suaranya yang keras atau ajakannya ia sudah segera merubah sikapnya menjadi tenang. Nona, dapatkah kau memberitahukan si dan namamu serta riwayat hidupmu demikian pertanyaannya. Soat Kun bersikap halus seperti biasanya. Aku adalah Hoan Soat Kun sahutnya sabar. Aku adalah murid satu-satunya dari almarhum Hoan Tiong Beng serta sekalian juga menjadi anak angkatnya, jadi kau telah mewarisi banyak kepandayan Hoan Tiong Beng. Yang tanya satu suara dalam, suara dari seorang lainnya. Semua kepandayannya almarhum ayah angkatku itu telah diwariskan kepada kami dua saudara sahut si Nona tetap sabar, bahkan ia berlaku jujur, akan tetapi karena kecerdasan kami berdua ada batasnya, ada beberapa bagian yang kami tak dapat menyamai almarhum ayah angkat kami itu. Ha, kiranya kamu berdualah yang mengacau rencana kami tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kabut. Tanpa menanti berhentinya suara orang itu dengan tertawa hambar, Soat Kun menyela kata-kata yang hebat hanya berhenti sejenak. Ia terus menambahkan semua orang bulim sudah sama insaf bahwa cuma dengan berkelahi mati-matian barulah jiwa mereka dapat dilindungi. Maka andai kata tidak ada kami berdua saudara tekat mereka sudah bulat, dengan bekerja sama pastilah mereka bakal menyerbu ke sini suara dalam di dalam kabut itu berkata, kalau saja kamu datang lebih siang tiga bulan yang lalu, dan jikalau kami datang terlambat tiga bulan kemudian tanya Soat Kun. Maka seluruh dunia bulim akan berada dalam genggaman ku jawab suara di dalam kabut itu. Nah, sekarang terbukti bukan bahwa Tian telah tidak membantu kamu tanya nona Hoan. Akan tetapi sekarang pun masih belum dapat dipastikan seng menjangan bakal terbinasa di tangan siapa. Kata pula suara di dalam kabut itu, suara yang menyatakan dia menentang Tian, Tuhan yang Maha Esa. Soat Kun tetap sabar. Sin Kun katanya, kalau kau telah mempunyai kepercayaan yang kuat itu, sekarang sudah tiba saatnya buat kamu muncul memperlihatkan dirimu, guna kita melakukan satu pertempuran yang memutuskan. Kedua belah pihak akan mengajukan pemimpin-pemimpinnya yang utama untuk bertanding untuk menang atau kalah, tak usah kita mengorbankan lebih banyak lagi tenaga-tenaga yang tak berverguna tertawa dingin di dalam kabut terdengar pula, disusul dengan pertanyaan yang sama dinginnya ini. Bagaimana jikapun co tak mau bergerak dari toa tianku ini? Su Hong mendahului si nona menjawab. Pendeta-pendeta dari Siaw Lim Sia akan segera menyerbu ke dalam toa tian kamu. Oh sungguh seorang pendeta tekebur begitu terdengar ejekan dari dalam kabut, suara dingin diiringi dengan tawa dingin pula. Nona Hoan tidak melayani orang mengadu bicara, sebaliknya dia bertanya tenang. Apakah kamu mengandalkan kabutmu yang tebal ini untuk melukai orang suara di dalam kabut itu tidak menjawab? Ia hanya bertanya. Kaulah akhirnya Hoan Tiong Beng. Dialah seorang pintar yang tak ada yang dia tak tahu. Maka itu sebagai murid Hoan Tiong Beng, Kau tahukah kabut ini benda apa? Nona Hoan menjawab. Pasti itulah kabut alam yang ditambah bubuk beracun yang dibuat halus bagaikan debu suara di dalam kabut itu berkata pula. Ya mungkin benar tepat dugaan kau ini. Akan tetapi tahukah kau bagaimana harus memecahkannya dengan sabar sekali? Soat kun memberikan jawabannya jikalau kau menganggap kabut beracunmu di dalam pendopo ini dapat merintangi kaum bulim di kolong langit ini, itulah pertanda bahwa si manusia tolol tengah mimpi, orang di dalam pendopo itu tertawa-tawar. Jikalau kau dapat menerangkan caranya untuk memecahkan kabut kami ini, mungkin punco akan memikir buat mengangkat kaki dari pendopo ini demikian suara yang menentang. Soat kun tidak menjawab, hanya ia mengernyitkan alisnya. Terang ia sedang berpikir. Ketika itu Su Hong sudah menotok beberapa jalan darah hitai, yang terus diserahkan pada murid-muridnya untuk dikekang, ketika ia melihat si Nona berdiam, ia berbisik pada Coh Siau Pek, Coh Beng Cu, walaupun si Nona sangat cerdas, mungkin ia tak akan dapat jalan buat segera memecahkan kabut itu. Si Nona tidak tahu pendeta luhur itu tidak bicara tanpa berpikir dahulu, maka, habis bagaimana pendapat Tai Su Iat tanya. Tiang Helo dari Siau Lim Sia itu menjawab dengan sangat perlahan, hingga cuma ketua Kim Tubun itu sendiri yang dapat mendengar. Setelah tadi Itai terlukakan dan tertawan, masih ada dua orang lain dari Seng Kiong Sin Kun yang menyerbu keluar hingga dia terbinasa di ujung golok Dieng Cu. Kenapakah mereka itu tak takut terhadap kabut beracun, Siau Pek, cerdas, dapat ia menerkah hati si pendeta. Apakah Tai Su maksudkan mereka itu membawa atau memakai obat yang dapat memunahkan kabut beracun itu tanyanya. Su Hong mengangguk. Tak peduli itu obat atau benda apapun lainnya katanya yang terang ialah mereka itu tidak takut akan racun itu. Inilah soalnya Siau Pek mengangguk. Benar katanya baik, nanti aku bicara dengan Nona Hoan lalu ketua ini bertindak dengan sangat perlahan ke arah Soat Kun. Ia berhenti didampinginya Nona itu, dan berkata bagaikan berbisik, Nona, aku ingin bicara. Aku mau minta penjelasanmu, apakah itu Beng Cusi Nona tanya. Nona lihat kabut musuh, bukan? Kenapa kabut itu tidak mencelakai orangnya sendiri itulah sebab mereka terlebih dahulu sudah makan obat pemunahnya. Kalau begitu di saat ini, sukar buat kita mendayakan obat semacam itu, maka itu menurut aku, jalan satu-satunya ialah berdaya mendapatkannya dari tubuh mereka sendiri. Memang, itulah satu-satunya jalan. Dan, kalau begitu, ingin aku mencoba menyelundup ke dalam musuh, daya ini baik, akan tetapi tak dapat kau menyerbu ancaman malapetaka kata si anak muda pasti. Kalau aku sendiri tidak memasuki sarang harimau, siapakah lagi Soat Kun memperingati perlahan orang kita berjumlah cukup besar tetapi buat merebut kemenangan, itu bergantung cuma dengan kau dan Su Hong serta satu-dua orang lainnya. Aku berdua cuma dapat berpikir, tidak dapat aku membantu andai kata pihak sana dekat menyerbu kita. Seandainya kau sampai terkena racunnya, aku khawatir keadaan kita akan segera berubah buruk habis. Bagaimana pendapat Nona karena keadaan sangat mendesak ini sahut si Nona itu, tak dapat tidak terpaksa aku mesti mengambil jalan terakhir, si Yau Perk menggeleng. Bagaimanakah itu Nona aku menghendaki Ban Liang dan O E Yeng menyerbu ancaman mara bahaya itu kembali Beng Cu dari Kim Tu Bun melengat. Ini, ini, katanya gugup ini, mana bisa Soat Kun tidak menghiraukan keberatan ketua itu. Beng Cu katanya, tolong minta mereka itu datang kemari, aku hendak bicara sendiri dengan mereka, tak tega hatinya si Yau Perk, tetapi keadaan sangat terpaksa, mau atau tidak ia toh memanggil Ban Liang dan O E Yeng. Soat Kun bangkit dengan perlahan sekali. Su Hong Sian Su panggilnya. Pendeta dari Siaw Lim Sia itu menghampiri. Ada perintah apa, Nona tanyanya. Aku minta sekarang juga Sian Su mengatur Lohontin si Nona minta. Inilah perlu buat menjaga kalau-kalau musuh menerjang kita Su Hong Tai Su cerdas, tahu ia akan tugasnya. Tanpa banyak bicara lagi, ia lantas memerintahkan pihaknya bersikap untuk membangun Lohontin, benteng argat, barisan dari Siaw Lim Pei. Menurut apa yang aku dengar, Lohontin menjadi pusaka aneh nomor satu di kolong langit ini kata Soat Kun kemudian, pasukan itu dapat maju dan mundur dan dapat membelah diri dan menyerang dengan sewajarnya, benarkah itu sebenarnya barisan kami ini terutama untuk membelah diri Su Hong menjelaskan. Perihal penyerangan, tak selihai sebagaimana yang tersiar di luaran, kalau begitu, tolonglah atur Lohontin di muka atau atian ini si Nona minta aku hendak mencoba memecahkan kabut racun di pendopo itu kita sekarang menghadapi pemimpin musuh. Inilah saat berhasil atau gagalnya usaha kita berkata Su Hong karena itu, sudah selayaknya kita bersiap sedia Sian Su benar si Nona mengangguk tetapi masih ada satu permintaan lagi, apakah itu Nona? Bilanglah kata tiang loko itu. Asal yang kami sanggup, pasti kami selap sedia kabut beracun itu menjadi tameng lihai dari musuh berkata si Nona. Untuk menyingkirkan itu, kita mesti menerjang bencana, harus ada orang yang berani menyerbunya Su Hong dapat menerka hati si Nona. Aku akan sediakan empat orangku untuk Mone perintah bilangnya. Mereka itu selain halus lihai ilmu silatnya Nona Hoan jelaskan, juga mereka mesti berpengalaman dan cerdas serta harus pandai merubah siasat seketika. Aku maksudkan orang sebangsa Su Kei Tai Su. Bagaimana pendapat Sian Su belum lagi tiang loko itu menjawab? Su Kei sudah mendahulunya. Buat guna kehormatan dan kehinaan Siaw Limbe kata pendeta itu untuk hidup dan musnahnya partai kita, Lo Olap bersedia sekalipun untuk menyerbu api membara, berlaksa kali mati juga Lo Olap tak peduli bagus Nona Hoan memuji. Dengan keberanian berkorban dari Tai Su ini, hari ini pasti kita mempunyai harapan besar untuk menang Su Kei Maju mendekati, ia memberi hormat. Lo Olap di sini katanya. Itu artinya ia telah menyiapkan diri buat menerima perintah apapun juga, ia memang sudah sangat mengagumi si Nona. Soatku mundur sejauh satu tombak. Kabut racun itu adalah racun yang bekerja sangat dasyat berkata ia tanpa obat pemunahnya, biar dia orang gagah dan kuat luar biasa, tidak dapat dia bertahan andai kata da menyerbu ke dalam pendopo oleh karena itu kita mesti berdaya dahulu menyerbu. Mendapatkan obat pemunah itu, Su Kei Tai Su dan Ban Liang mengangguk berbareng. Tanda telah mengerti aku telah mengerti maksud Nona berkata mereka berbareng juga. Ada perintah apa lagi dari Nona? Silahkan menitahkan Seng Kiong Sin Kun dan orang-orangnya berjumlah besar berkata Nona Hoan kenapa mereka tidak takut kabut beracun itu? Apakah sebabnya? Rupanya sebab mereka mempunyai obat penakluk racunnya itu Ban Liang mengutarakan terkaannya itu. Itu benar sih Nona mengangguk. Jangan kata memangnya aku tidak mampu memecahkan racun itu, taruh kata aku ketahui caranya di saat seperti ini di mana kita dapat cari bahan-bahan obat serta membuatnya. Maka itu perlu kita mengambil obat itu dari tangan musuh Su Kei bilang. Pendopo dirintangi kabut racun, Kera bagaimana kalian dapat memasuki pendopo itu si Nona bertanya pula. Tak ada jalan lain daripada kita menyelunduk bercampur baur dengan orang-orang mereka, Sahut Ban Liang. Caranya merampas obat pemunah itu, tak dapat aku segera memberitahukannya Nona Hoan berkata pula Kera itu harus dilakukan dengan melihat gelagat. Sementara itu ada kemungkinan kalian kena di pergoki Seng Kiong Sin Kun, akan terkena racun dan akan mati karenanya. Ataupun ada kemungkinan kalian kena tertawan dan dijatuhkan hukuman mati. Maka itu, kalian benar-benar berani menempuh jalan ini atau tidak, terserah kepada kalian masing-masing. Aku sendiri, tak mau aku memaksanya, dengan gagah Su Kei segera memberikan jawabnya loolah akan mati tanpa penasaran. Dan Ban Liang pulantas berkata, aku sudah tua, aku sudah mendekati Liang kubur. Kalau aku mati buat guna kaum kita, buat kepentingan orang banyak, aku puas soat kun menghela nafas. Umpama kata kalian dapat memasuki toatian, tak nanti seketika juga kalian berhasil mendapatkan obat pemunah itu. Berkata iya kalian dapat memasuki pendopo itu dengan mengerahkan tenaga dalam, dengan menahan nafas, tetapi ini tidak dapat meminta banyak tempo, sebaliknya tak mudah buat mencari tempat penyimpanan obat itu. Dalam hal ini Nona, loolah mohon petunjukmu berkata Su Kei. Ban Liang dan Oe Ye Eng berdiam. Soat kun mengawasi ketiga orang itu. Katanya diumpamakan kalian bertiga berhasil mencari tempat penyimpanan obat itu, tetapi di depan Sin Kun ada banyak orangnya yang lihai, care bagaimana kalian dapat mengambilnya di depan mereka itu Su Kei Tai Su berpikir keras. Lewat sesaat ia tersenyum. Agaknya Nona bukan bersungguh-sungguh menghendaki kami mengambil obat pemunah racun itu, katanya sabar. Tak salah si Nona menjawab pikiran semacam itu hayalan belaka. Aku tidak pandai meramalkan, mana aku tahu obat disimpan di mana coba Nona jelaskan berkata Oe Ye Eng, yang berdiam saja sejak tadi. Tiba-tiba wajah si Nona muram. Tak kuat hatiku buat menyebutnya, sahutnya. Nona si anak muda mendesak sekalipun Nona menunjuk kami untuk mati, kami tak akan penasaran. Maka, tolong bilanglah ini bukannya soal memati saja si Nona tandaskan inilah kematian yang sudah merupakan tubuh hancur dan tulang lebur. Tak dapat aku menyebutnya, sebetulnya itu kematian macam apakah Su Kei turut bicara. Sulit buat menjelaskannya jawab si Nona yang dapat dikatakan ialah kematian itu bakal sangat hebat dan mengenaskan. Diang Natara kalian bertiga, yang satu pasti akan mati dan yang dua lainnya mungkin masih dapat hidup, loolap hidup dengan mengandalkan kepada Seng Buddha, bagiku mati atau hidup sama saja berkata orang beribadat itu. Tanah suci di barat itu adalah tanah yang menjadi kenang-kenangan, karena itu kalau mesti mati biarlah loolap yang mati. Taisu mahasuci dan ilmu silat Taisu juga mahir luar biasa berkata Banli yang masih sangat banyak diperlukan dari Taisu, karena itu mana dapat Taisu sembarang bicara dari hal mati. Adalah aku yang kedua tanganku berbau darah, karena telah banyak orang yang aku binasakan, kalau mesti mati, biarlah aku si tua yang menyambutnya OE yang mengawasi kedua jago tua itu. Taisu berdua jauh lebih tua daripada aku, kalau ada sesuatu, akulah yang harus mewakilkan mengerjakannya. Kata ia baiklah aku saja yang menerima tugas itu Taisu bertiga sangat mengagumi aku. Sinona berkata dalam hal mati pun Taisu bertiga saling berlomba sungguh sifat luar biasa loolap yang paling dulu membuka mulut, orang yang mesti mati itu mesti loolap adanya berkata pula suke Taisu sudahlah jangan kita saling berebutan. Di saat ini, Seng waktu berharga sebagai emas. Nona, lekas Nona keluarkan perintahmu telah aku bilang, orang yang mesti mati itu akulah si tua Banli yang bilang. Aku juga tak mau ketinggalan OE yang memastikan. Sudah, Taisu bertiga jangan berselisih berkata Soatkun. Aku ada daya Banli yang akhirnya mengusulkan kita mengundi, bagaimana itulah tak dapat suke menentang, kalau tiga-tiganya, bagaimana jikalau kalian percaya, bagaimana kalau aku yang menunjuk tanya si Nona. Bagus berseru Banli yang. Kalau Nona yang menunjuknya, pasti Nona sudah memikirkannya masak-masak OE yang berkata di dalam hatinya, jangan-jangan aku bukanlah yang akan ditunjuk itu, sukei Taisu dan Banli yang pun menerka-nerka. Segeralah terdengar suara merdu si Nona Hoan, sukei Taisu berdua Banhu Hoat sama-sama mempunyai pengalaman yang banyak sekali, sudah sering menghadapi pertempuran, pula pandai melihat selata, Taisu tak dapat disamakan dengan kebanyakan orang, karenanya Taisu berdua tak dapat menerima tugas ini. Menurut aku, paling tepat kalau OE Hoat yang menerima tugas sukei dan Banli yang heran sekali. Kenapa si Nona memilih seorang muda? Tadi si Nona menunjuk calon yang pandai silat dan berpengalaman OE yang pasti kalah dari mereka berdua. Maka keduanya segera menoleh mengawasi pemuda itu. OE yang pun heran, hingga ia melengak sedangkan barusan ia menerka ia bukanlah orang yang bakal dipilih. Tapi cepat-cepat ia berkata memang tepat pilihan ini Amitabha Buddha sukei kemudian memuji. Nona, pilihanmu ini sangat loolap tak setuju tapi si Nona tersenyum. Sejak ribuan tahun, siapapun tak luput dari kematian kata ia. OE yang Hoat masih muda sekali, sebenarnya aku tak tega akan kematiannya, benar tapi kenapakah Nona tidak memilih aku selorang tua tanya Banli yang. Aku mengambil keputusan dengan melihat keadaan, Nona Hoan memberi keterangan. Tugas ini paling tepat bagi OE yang Hoan. Tapi aku pun tidak dapat membiarkan OE yang Hoat mati dengan begitu saja, bagaimana itu Nona bagi seorang perempuan, apakah yang paling pahit getir si Nona balik tanya. Itulah kalau masih muda dia kehilangan suaminya dan sesudah tua dia kehilangan anaknya, sahut Banli yang. Benar kata si Nona sekarang aku serahkan diriku kepada OE yang Hoat. Kalau nanti dia mati, aku akan menjadi jandanya. Harga dan hadiah ini cukup bukan OE yang menjadi gugup, tidak tidak dapat serunya. Banli yang dan lainnya pun heran sekali. Hoan Soat kun tersenyum. Apakah kau menjelah aku bercaca tiap tanya. Jangan salah mengerti Nona kata OE yang bingung. Mulai dari Bengcu, siapakah yang tidak memandang dan menganggap Nona sebagai malaikat. Jikalau aku bukannya malaikat hanya manusia biasa, kau toh dapat menerima, bukan si Nona tanya pula. Jikalau aku dikehendaki menyerbu api, tak akan aku tampik sahut OE yang nah. Nona perintahkan saja Soat kun menghela nafas. Inilah pilihanku karena terpaksa katanya perlahan telah aku menimbang berulang kali, telah aku melihat kesana kemari, lambat laun pikiranku mulai menjadi terang, dapat aku membayangkan Seng Kiong Sin kun itu orang macam apa. Aku perhatikan segala kepandainya, lalu sepak terjangnya, Banli yang dan Suket Tai Su menjadi sangat tertarik. Bagaimana sebenarnya Nona tanya mereka? Seng Kiong Sin kun adalah seseorang sahut si Nona nama itu nama buatannya, guna menakuti hati orang menurut Nona, nama itu jadinya nama kosong belaka Banli yang menegasi. Ya demikianlah jawab Soat kun. Di dalam dunia ini tidak ada Seng Kiong Sin kun, yang ada hanya seorang E dan otaknya yang telah lenyap kesadaran dirinya siapakah dia Nona tanya Banli yang. Ini barulah pendapat. Kalau aku menyebutnya, mungkin Banhu Hoat beramai tak akan percaya menyahut si Nona baiknya tunggu sampai sebentar, sesudah Banhu Hoat bertiga memasuki Toatian musuh. Di sana akan dapat diketahui siapa dia itu, Banli yang heran Nona. Ia tanya pula, Sudikah Nona menjelaskan sekarang siapakah dia Nona itu agak tergesak. Boleh sahutnya akhirnya. Silahkan sebutkan Nona-Nona Hoan segera menyebutkan dengan sangat perlahan dialah Ceng Gilo Jin, Banli yang bertiga melengat, hingga sekian lama mereka bungkam saja. Sungguh di luar dugaan Soat kun menambahkan aku bicara yang sebenarnya. Kalau sebentar kalian sudah berada di dalam pendopo musuh, kalian akan mendapatkan kebenarannya kata-kataku ini suke merangkap kedua belah tangannya di depan dadanya. Amitabha Buddha ia memuji. Lo olap percaya kau Nona, lo olap sangat mengagumimu, akan tetapi di dalam hal ini, inlah terlalu tak dapat dipikir sungguh sulit membuat orang mempercayainya. Bukankah Ceng Gijie Lo Jin telah terbinasa memang sangat sulit buat dipercaya. Karena itu juga tidak berani aku membeber di muka orang banyak. Tapi satu hal dapat aku terangkan, bukankah Seng Kiong Sin kun selalu membuat manusia-manusia palsu, baik mereka yang sudah mati maupun yang masih hidup. Kenapa ia tak dapat memalsukan dirinya sendiri si Nona kemudian lantas merogoh sakunya, ia mengeluarkan tiga butir pil. Inilah obat peranti melawan racun peninggalan guruku ia menerangkan silahkan Ban Ho Hoat bertiga mengemunya di dalam mulut. Di dalam istana sebentar, apabila musuh besar benar Ceng Gijie Lo Jin, harap kalian menggunai ini, Nona Hoan merogoh pula sakunya. Kali ini dia mengeluarkan dua buah barang sebesar telur ayam, yang ia serapkan masing-masing kepada Ban Liang dan Suket Tai Su. Ia menambahkan kalau barang ini ditimpukan ke lantai, api akan menyala dan asapnya mengepul. Adalah asapnya itu yang akan membuat orang tak sadarkan diri. Orang-orang Seng Kun pandai menggunai racun tetapi mereka tak akan dapat bertahan dari racunku ini. Orang akan roboh pingsan dalam sejenak. Kalian mengemut obat, kalian sendiri akan bebas dari bahaya tak sadarkan diri itu. Ban Liang dan Suket menyambut benda itu. O E Y yang mengawasi kedua orang itu diberikan pesan dan barang tetapi ia tidak. Habis aku, apakah tugasku ia tanya? Soat Kun mengawasi anak muda itu. Atau lebih benar ia cuma berpaling ke arahnya. Tugasmu ialah yang terberat sahutnya. Si anak muda menatap. Jikalau demikian, aku akan mati tanpa menyesal bilangnya. Coba Nona menjelaskan apa yang aku harus kerjakan. Soat Kun tidak segera menjawab. Ya hanya berkata masih kau belum memberikan jawabanmu kepadaku. Apakah itu si anak muda? Tegaskan soal jodoh kita. Kau belum menyatakan menerima tawaranku. O E Y yang nampak sulit. Ada satu hal yang membuatku tidak mengerti katanya. Hal apakah itu jikalau aku toh mesti mati, apa gunanya merecoki jodoh kita? Jikalau seandainya aku tidak mati, bagaimana saja Nona nanti mengaturnya? Aku tahu tindakanmu ini cuma karena kau sangat kasihan terhadap diriku, kau keliru menerka. Suatu pertempuran yang hebat, bagiannya ialah sembilan mati dan satu hidup, tetapi untuk kau bagian yang satu saja, yaitu bagian hidup, telah tidak ada. Kau mati untuk kebaikan orang banyak. Tanpa ada ikatan suami-istri di antara kita, mana dapat aku menitahkan kasih anak muda menggelengkan kepala. Aku tidak mau kau mengasihani aku, katanya. Itulah pengorbanan itu bukan pengorbanan belaka. Itu karena rasa hormatku. Rasa hormatlah yang mendatangkan cinta kasih O E Y yang tersenyum. Jikalau aku dapat keluar dari istana dengan masih hidup pasti aku akan serahkan diriku kepadamu, buat merawatmu. Tak nanti aku telan kata-kataku ini wajah si anak muda suram. Ia menarik nafas. Baik sahutnya, akhirnya aku menerima baik padamu soat kun segera berlutut. Tai Su dan Ban Hu Hoat, aku minta kalian menjadi saksi kata ia. Terus ia berkata pada O E Y yang. Mari kita mengasih hormat kepada Tian Yang Mahasa, supaya dengan begini kita menjadi suami-istri, melihat si Nona demikian sungguh-sungguh, O E Y yang turut menekuk lututnya. Maka bersama-sama mereka menghormati Tian, lalu saling menghormat diri. Su Ke dan Ban Li yang heran, tetapi mereka pun terharu. Mereka menerka, dengan soat kun berbuat demikian, mungkin si anak muda tidak bakal mempunyai harapan hidup lagi. Selesai upacara yang sangat sederhana itu, soat kun bangkit, buat berkata dengan sungguh-sungguh. Tai Su bersama Ban Hu Hoat telah menjadi saksi, mulai hari ini aku Hoan Soat Kun, telah menjadi istrinya O E Y yang Ban Li yang berdua mengangguk. Nona Hoan menghadapi O E Y untuk berkata sangat perlahan O E Y long, jikalau terjadi kau sampai mengorbankan dirimu, buat seumur hidupku aku akan menjaga kesucian diriku. Jikalau aku makan kata-kataku, inilah sumpahku setelah itu Soat G merogoh pinggangnya, untuk meloloskan sebuah ikat pinggang warna hitam yang lebar empat jari dan setiap satu dim ada bagiannya yang menonjol setinggi dua jari. Ia serahkan itu kepada kakaknya. Soat kun menyambuti ikat pinggang itu yang sebaliknya ia angsurkan pada O E Yeng. Kau libat ini di pinggangmu pintanya. O E Yeng menurut walaupun ia belum tahu apa maksudnya ikat pinggang itu. Nona ada pesan apalagi ia tanya. Panggil aku Hian Chee, kata si Nona. Baiklah Hian Chee, ada apalagi pesanmu tanya O E Yeng ia menurut seketika tetapilah mengerutkan alis. Baru sekarang seng istri memberikan keterangannya, ikat pinggang ini adalah menjadi barang peninggalan guruku amarhum. Di dalam itu terbungkus obat peledak yang dasyat sekali, yang kata guruku dapat menggempur gunung. Digunakan juga cuma satu kali suami itu mengangguk. Aku mengerti katanya sekarang coba terangkan care penggunaannya Soat kun memberikan keterangan. Baiklah aku ingat kata O E Yeng. Sekarang O E Yelong, kau ikutlah Sian Su dan Ban Hu Hoat pesan istri itu. Kalau di dalam istana kau bertemu dengan Ceng Gie Lo Jin dan hendak bertempur dengannya, kau kendorkan dahulu ikat pinggang itu, baru kau melawannya. Dia mesti dibikin hancur lebur seluruh tubuhnya O E Yeng mengangguk. Lantas Su Kei Tai Su bertanya apakah perlu kita masuk dengan paksa tak usah sahut Sian O Na aku akan membuat Seng Kiong Sian kun gusar hingga dia nanti membiarkan Tai Su sekalian masuk dengan bebas, tanpa rintangan apapun juga berkata begitu. Itu Nona itu dan saudaranya bertindak ke Toa Tian, Ban Li yang bertiga mengiringi. Untuk itu mereka melintasi Lohontin, Si O Pek, dan lainnya terpisah cukup jauh dari empat orang itu, sebagaimana tadipun mereka berbicara berempat saja. Sian kun, dengar berkata Sian O Na, nyaring setibanya mereka di depan Toa Tian sekali menghadapi musuh aku telah mendapatkan care untuk memunahkan kabut asapmu, tetapi untuk itu, kau harus izinkan tiga orangku ini masuk ke dalam pendopo guna mencoba-coba dulu, dari dalam kabut terdengar suara yang dingin. Benarkah itu, Punco tidak percaya? Jikalau kau tidak percaya, kau cobalah Soat Kun bilang kau perintahkan orang-orangmu membuka jalan, supaya ketiga orangku ini dapat masuk ke dalam pendopo kamu baiklah, Punco mau lihat kata suara dingin tadi. Hendak Punco lihat, murid Hoan Tiong Beng mempunyai kepandaian apa. Nah, kamu masuklah Soat Kun tidak melayani bicara. Taisu silahkan masuk ia kata kepada Suket Taisu bertiga. Suket Taisu lantas membuka langkah lebar. Ia berjalan di muka. O E Yeng di tengah, Ban Li yang berjalan di belakang bagaikan pahlawannya si orang Si O E Y. Benar-benar mereka memasuki Toat Tian tanpa rintangan Si O Pek, dan rombongannya memasang metel, tajam, terutama mereka mengawasi ketiga kawan mereka itu yang hendak mengadu jiwa, sampai mereka lenyap di dalam kabut beracun. Sungguh Nona Li Hai Siau Pak Puja Nona Hoan, di dalam tempo yang pendek Nona telah berhasil mencari pemecahannya kabut jahat itu telah aku ajari Sian Su bertiga bagaimana harus menyerang kabut itu kata Nona Hoan. Sekarang mari kita mundur sejauh sepuluh tindak. Selekasnya kabut buyar dan punah, baru kita menyerbu masuk untuk menyapu mereka semua orang menurut, semua lantas mundur. Sukong semua sangat mengagumi Nona ini. Tidak ada orang yang menanya ini dan itu walaupun sebenarnya mereka heran dan ingin mengetahui sesuatu. Nona kemudian kata Sukong, yang mendekati Nona Hoan, mereka cuma bertiga, bagaimana mereka nanti melayani Seng Kiong Sin Kun serta orang-orangnya yang berjumlah sangat besar itu? Bagaimana kalau Lo Olap memilih 20 orangku untuk turut memasuki Toatian? Pasti mereka dapat memberikan tenaga bantuan mereka, Soat Kun menggoyangkan kepala. Tak usah Sian Susahutnya. Telah aku mengatur cukup, mereka bertiga dapat melayani musuh, Siaw Pek, semua turut mendekati Sinona hingga dia bagaikan dirumung. Semua metu mengawasi tajam. Semua kagum, tapi juga semua heran seperti Sukong Tai Su Chu malah bercuriga atau tidak mereka bungkam, tidak ada yang berani menanya apa-apa. Sebaliknya Sinonalah yang membuka suara aku mempunyai satu kabar girang untuk disampaikan kepada kalian semua demikian katanya. Kembali orang merasa heran sekali. Di saat genting seperti itu, Sinona bicara kabar girang. Maka semua orang mendelong mengawasinya. Kabar girang apakah itu Siaw Pek? Tanya. Soat Kun tidak menjawab, hanya dia bertanya mana Hang Intai Su Ketua dari Godwi Ye Pei itu menekan tanah dengan kedua tangannya, maka melesatlah tubuhnya ke depan Sinona. Loholap di sini sahutnya. Mana Nona Tio Giyok Yau Sinona tanya pula. Ada apa Nona Hoan tanya Giyok Yau? Cepat. Aku di sini memang Nona Siti itu berada di sisi Nona yang menanyakannya itu. Soat Kun tersenyum. Inilah kabar girangku bilangnya ini mengenai diriku. Dengan disaksikan Ban Lo Ociampo E dan Sukesiansu, tadi jodohku telah dirangkap dengan jodoh Ho E Ye Eng singkat dan getas warta girang itu. Benarkah itu tanya Giyok Yau? Heran Nona ini pun menghala nafas perlahan. Tian yang menjadi saksi, aku tidak main-main sahut Nona Hoan. Xiao Pei tercengang, darahnya bergolak. Pemuda ini heran dan terkejut. Sebenarnya ia telah menaruh hati kepada Nona yang cacat matanya itu. Ia sangat tertarik, kepintaran dan kecantikan si Nona hingga ia tak memikirkan soal mematanya yang tak bisa melihat itu sekarang mendadak saja ia mendengar warta itu. Maka hebat baginya buat menenangkan diri. Terimalah hormatku, Nona ia segera memberi selamat. Soat kun tersenyum. Nona Tio, hendak aku menjadi tukang merecoki jodohmu kata ia kepada Giyok Yau, sudikah kau memberi muka padaku hati Nona Tio berdenyut. Ini pun mengherankan dan mengejutkan padanya. Tidak keruan orang menimbulkan soal jodohnya. Bukankah mereka tengah berada di Medan Laga dan lagi menghadapi lawan yang sangat tangguh? Tapi ia harus memberikan jawabannya. Ayahku berada di sini, encik bicara saja dengan ayahku itu demikian jawabnya perlahan Soat kun lalu menoleh kepada Tio Hang Hang. Lo Ociampua, bagaimana pikiran Lo Ociampua? Eh iat tanya. Inilah urusan putriku menjawab jago tua itu biasanya aku si tua tak suka usil. Buatku cukup asal anakku setuju, seorang ayah yang baik Nona Hoan memuji jago tua itu. Nah Nona Tio, bagaimana pikiranmu lihat atau tidak? Giyok Yau menjawab biasanya aku mengagumi kau Ncie, apapun yang Ncie rasa baik, aku, bagus kau suka mendengar aku tukas Nona Hoan Coh Beng Cu menjadi atim piatu semenjak masih kecil sekali. Dia harus dapat dilayani dan dihiburi oleh seorang Nona pintar, gagah dan manis budi seperti kau, baru dia tak akan kesepian siau pemengerutkan alis. Hendak dia menyatakan sesuatu, tapi soat kun sudah mendahuluinya. Kalian telah menerima baik? Bagus demikian kata si Nona sekarang hendak aku memberitahukan kalian siapa itu Seng Kiong Sin kun kata-kata si Nona bagaikan guntur yang mengagetkan orang. Memang siapapun ingin mendapat tahu tentang itu. Maka berdiamlah semua hadirin. Baik Nona silahkan Nona menyebutkannya kata siau peksi ketua. Bukankah Beng Cu telah menerima baik tangannya Nona Tio tanya Nona Hoan? Sementara itu giyok yau girangnya bukan kepalang. Sudah sekian lama ia jatuh hati pada pemuda yang tampan dan gagah itu cuma ia tak berani mengutarakan sesuatu, sekarang ia girang hingga hatinya berdetak keras. Siau pe mengangguk. Tak ada lain jalan baginya. Nah, bagaimana pihak Tio Soat kun tegaskan Tio Hang Hang memandang putrinya, terus ia menjawab baiklah, sekarang aku mewakilkan anakku mengambil keputusan, aku menerima baik jodoh ini. Nona kau bicaralah sekarang siapakah di antara kita yang pernah bertemu dengan Ceng Gie Lo Jin tanya si Nona kemudian aku sahut Cian Peng si Dewa Ikan. Ingatkah loo Cian Puei kalau pada wajahnya ada sesuatu yang beda daripada orang lain tanya si Nona sungguh-sungguh Cian Peng berprikir. Dia mempunyai alis yang bagus dan matu yang jeli, tapi sinar matanya itu, jikalau diawasi sangat tajam dan agak bersikap kejam sinar matu itu bagaikan dapat menembus hati Han In Tai Su tanya si Nona kepada ketua Go B.Y.P. Kau berkesan sangat mendalam terhadap sinar matanya orang atau orang-orang yang kau katakan Seng Kiong Sin Kun itu, benarkah sinar matanya seperti apa yang dilukiskan Cian Lo O Cian Puei ini tak salah Han In Tai Su menjawab cepat kedua matanya sangat tajam dan berkilau, ada yang sangat sukar melupakan itu, tapi ini masih belum cukup untuk membuktikan dialah Ceng Gie Lo Jin berkata Tio Hang Hang. Masih ada keteranganku lebih jauh berkata si Nona sambil ia menyingkap rambut di dahinya. Sebenarnya Ceng Gie Lo Jin dan guruku almarhum adalah asal satu rumah perguruan guruku itu mempelajari ilmu alam, ilmu kebatinan, ilmu bintang dan ilmu tenung. Sedangkan Ceng Gie Lo Jin mengutamakan ilmu obat-obatan dan sebangsana. Entah apa Ceng Gie Lo Jin secara diam-diam telah meracuni guruku dengan semacam racun istimewa hingga guruku tak bisa mempelajari ilmu silat sampai sempurna oleh karena guruku tidak pandai silat, orang mengatakan ia dibataskan oleh bakatnya. Mengenai itu guruku menutup mulut. Tidak mau Suhu membeber kejahatan saudara seperguruannya itu. Suhu berdiam tapi gurunya, ialah kakek guruku, mendapat tahu juga hal itu Ceng Gie Lo Jin lantas diusir. Lalu dia pergi merantau, dengan mengandali ilmu obat-obatannya itu, dia berbuat amal. Itulah waktunya ada menyebut dirinya sebagai Ceng Gie Lo Jin, seorang tua yang maha adil. Dengan berbuat baik, dia ingin gurunya berubah pikiran dan akan menerimanya kembali. Tapi kakek guru tidak memperdulikannya. Dia masih penasaran, dia baiki kacung tukang masak obat, yang dia suruh meracuni kakek guruku. Dia berbuat itu guna mencegah kakek guru mewariskan semua kepandayan kepada Suhu. Tempo kakek guru ketahui ia diracuni, ia segera menghajar mati kacungnya itu, tetapi ia pun sudah terlambat, tak dapat ia mengobati dirinya sendiri. Inilah keterangan yang aku dapat dari Suhu-Suhu telah memesan kecuali sangat terpaksa, jangan aku buka rahasia ini baru Sinona bicara sampai di situ, telinga semua orang lantas diganggu suara gemuruh beberapa kali, bagaikan bumi amruk. Suara itu disusul dengan berjatuhan banyak kepingan-kepingan anggota tubuh manusia dan darah pun bermunkratan, semua ini datangnya dari arah Toatian, pendopo besarnya Seng Kiong. Semua orang terkejut. Siau Pek sudah lantas menghunus patu dengan menggenggam senjata mana ia berlompat lari ke Toatian begitu gesit dan pesat ia bergerak cuma nampak sinar goloknya, ia sudah lantas tiba di depan pendopo. Semua orang kagum menyaksikan kelincahannya itu. Su Hong Tai Su bersama Tio Hang Hang, Bun Kean, Hie Sian Cian Peng dan lainnya segera lompat menyusul Beng Cu dari Kim Tu Bun mereka dapat menerka artinya gemuruh serta segala akibatnya itu. Tiba di dalam Toatian, Siau Pek menyaksikan satu pemandangan yang sangat menyayat hati berbareng membangunkan bulu Roma. Mayat-mayat bergelitukan atau bertumpukan, kaki di mana tangan di mana, muka mereka itu tak beraturan lagi. Darah mengalir di seluruh ruangan yang luas sekelai, ia sampai berdiri menjublak saja. Adik, kau lagi bikin apa tiba-tiba terdengar suara Bun Ko An Seng kakak. Beng Cu itu menoleh agak terkejut. Suara si kakak membuatnya sadar. Selain kakaknya itu, segera ia melihat Su Hong Tai Su, yang lari keluar sambil memondong tubuh Su Kei Tai Su yang mandi darah. Su Kei Tai Su lantas ditolong, terutama mencegah darahnya mengalir terus serta membantu tenaga dalamnya. Juga Hie Sian Cian Peng muncul bersama Ban Liang, dia pun bermandikan darah seluruh tubuhnya. Hingga Seng Su Po An juga perlu segera ditolongi. Di lain bagian, Siao Pei melihat Soat Kun dan Soat Gie tengah menghadapi O E Ye Eng. Pemuda itu rebah di lantai dengan bermandikan darah juga seperti Su Kei Tai Su dan Ban Liang. Kedua nona tampak sangat berduka, air mati mereka meleleh. O E Ye Eng mengulur tangannya, untuk menggenggam tangan Soat Kun. Hian Cie katanya perlahan sekali terkaanmu benar semuanya. Aku telah bertemu dengan Ceng Gie Lo Jin yang lihai itu baru ia mengucap demikian O E Ye Eng sudah melepaskan genggamannya, matanya terus dipejamkan Soat Kun lantas mengeluarkan sebuah peles obat. Katanya inilah obat Husim Sin Tan buatan guruku, karena obatnya tinggal tiga maka juga aku cuma minta tiga orang yang menyerbu kabut asap Seng Kiong Sin Kun, adikku, lekas kau bagikan seorang Sabtu Soat Gie adalah yang dipanggil adik itu, dan Seng adik yang bisu itu segera bekerja. Ia menghampiri O E Ye Eng, buat memaksa membuka mulutnya buat memasukkan sebutir obat. Dua butir yang lainnya ia berikan kepada Su Hong Tai Su dan Cian Peng, buat dipakai menolongi Su Kei Tai Su dan Ban Liang. Tak lama setelah menelan obat, O E Ye Eng tersadar, bahkan dia tak selesu semula tadi. Ia membuka matanya mengawasi istrinya dan yang lain-lain ia belum bisa mengatakan sesuatu. Demi klan juga keadaan Su Kei Tai Su dan Ban Liang. Setelah lama berdiam saja, Soat Kun menghala nafas panjang. Seng Kiong sudah termusnah. Seng Kiong Sin Kun telah terbinasa, maka aman sejahteralah dunia sungai telaga atau kaum rimba persilatan katanya perlahan sekarang telah selesai tugasku di sini maka hendak aku pergi bersama suamiku ini guna menolong dia sebisa-bisanya. Selama tinggal habis berkata, nona ini membungkuk untuk mengangkat dan memondong tubuhnya O E Ye Eng, lalu dengan berpegangan pada Soat Gie, ia bertindak pergi. Justru di saat itu mulailah Toa Tian didengungkan doa para pendeta dari Xiao Lim Sie yang mengapal kitab Kim Kong Keng atau Diamond I Sutra. Di situ banyak sekali kurban manusia, juga pendeta-pendeta dari Xiao Lim Sie sendiri. Xiao Pak berpaling kepada Bun Koan. Benar En Cie, manusia itu harus melakukan banyak kebaikan katanya. Ya sahut kakak itu mengangguk nona Hoan telah berbuat baik terhadap kita, En Cie mari kata adik laki-laki itu yang terus bertindak keluar Toa Tian dan ketua ini lantas diikuti semua kawannya. Di sekitar situ, habis ledakan tadi, sunyi semuanya hanya kali ini burung-burung gagak ramai dengan suaranya, sebab baru saja mereka pulang ke sarangnya masing-masing. Karena ketika itu, Seng waktu mulai maghrib Kim Tubun di bawah kepemimpinan Chow Xiao Pak terus menjaga ketenangan rimba persilatan Chow Xiao Pak dengan pedang dan goloknya menjadi legenda dalam dunia persilatan selama ratusan tahun sebagai seorang pendekar pembela kebenaran yang tak terkalahkan. Sampai di sini cerita pedang dan golok yang menggetarkan. Arkan. Tamat.